Yang terawat masjid ini, itu adalah al-Hadir Abu Bakar bin Syihab. Ya, dan sebetulnya inilah kondisi masjid legendaris dari masjid Al-Mudor. Kita lihat. Dengan konfigurasi arsitektur desain khas alayaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jelajah semua. Balik lagi nih bersama saya di jelajah virtual bersama Ika Daku. Kolaborasi antara pesan tren Tafis Darul Quran dengan Kumparan. Gimana Ramadan ya teman-teman jelajah semua? Insya Allah semua puasanya lancar ya. Gimana kesehatannya? Insya Allah semuanya sehat semua ya. Amin ya Rabbul Alamin. Nah seperti biasa jelajah virtual akan menghadirkan. bagaimana destinasi yang menarik buat teman-teman jelajahi hari ini. Nah hari ini kita bakalan terbang lagi nih ke salah satu negara di Timur Tengah gitu kan. Nah negara ini diberi julukan dengan Negeri Sejuta Walia. Ada yang tahu enggak itu negara apa kira-kira? Ya hari ini kita bakalan menjelajahi salah satu destinasi yang ada di negeri atau negara Yaman. Tepatnya di kota Tarim dan destinasi ini adalah salah satu tempat yang ikonik juga di sana. Oke jadi destinasi ini adalah Masjid Al-Muhdor. Oke dimana masjid ini mempunyai sejarah yang kental yang terikat dengan negeri Yaman. Khususnya di kota Tarim. Oke yang spesialnya masjid ini konstruksinya adalah dari tanah liat yang bertahan sudah lama banget nih teman-teman jelajah semua. Termasuk salah satunya adalah menaranya. Dimana menaranya ini menjadi menara dengan konstruksi tanah liat tertinggi dunia. Oke gimana menarik banget kan teman-teman jelajah semua. Makanya saksikan terus jelajah virtual bersama Ika Daku. Kita akan jalan-jalan bersama alumni pesantren Tafis Darul Quran yang tersebar di berbagai belahan dunia. Dan di berbagai benua. Oke dan pastinya program ini adalah kolaborasi antara pesantren Tafis Darul Quran dengan Kumparan. Oke hari ini yang bakalan kita ngajak kita jalan-jalan ke Masjid Al-Muhdor. Setentunya alumni pesantren Tafis Darul Quran yang ada di sana. Oke kita sambut Kak Albi. Albi. Assalamualaikum Kak Albi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Kak Albi gimana kabarnya Kak Albi di sana? Alhamdulillah sehat. Insya Allah sehat semua. Alhamdulillah disini semua sehat Kak Albi. Oke Kak Albi ini biar asik ya. Biar teman-teman jelajah semua juga tahu gitu sama Kak Albi. Kita mungkin kenalan dulu kali Kak Albi ya. Boleh. Oke. Ya perkenalkan nama saya Albi Fawuzan Alfikri. Asal Bogor. Oke Kak Albi dulu. Lulus dari pesantren Daku itu angkatan berapa Kak Albi? Saya lulus tahun 2017. Angkatan ke-7. Oke tahun 2017 berarti kira-kira kalau dihitung sampai sekarang kira-kira 4 tahun ya Kak Albi ya? Iya. Oke Kak Albi betul udah lama juga ya? Diaman ya Kak Albi ya? Ya belum juga sih. Oke deh Kak Albi. Sekarang Kak Albi kan lagi kuliah ya? Eh iya kuliah lagi kuliah ya di Aman ya Kak Albi ya? Iya. Oke Kak Albi kuliahnya dimana sih Kak? Di kampus apa namanya? Fakultus apa? Mungkin jurusan apa Kak Albi? Saya kuliah di Universitas Alhaqob. Jurusan Sariah. Oke jurusan Sariah. Emang bener-bener mengambil jalur ini ya Kak Albi ya? Mendalami agama, ilmu agama ya Kak Albi ya? Iya. Alhamdulillah Kak Albi gak apa-apa. Oke Kak Albi mungkin kalau misalnya kita teman-teman jelajah semua juga tahu negara Yaman mungkin untuk tempat atau tujuan buat pendidikan itu mungkin lebih apa ya mungkin lebih dibawah dari mungkin Arab Saudi Qatar gitu ya Kak Albi. Cuman emang ternyata di Yaman itu menyimpan banyak sejarah gitu ya Kak Albi. Tapi kalau Kak Albi sendiri nih, kenapa akhirnya milih mau kuliah di Aman nih Kak Albi? Saya milih mau kuliah di Aman karena disini terkenal negerinya para wali, terus juga disini banyak masjid, banyak mulut-mulut bersejarah, para hal baik, yang ilmunya tuh anaknya jelas sampai rupiah. Oke luar biasa Kak Albi. Itu dorongan dari diri sendiri atau memang ada permintaan orang tua atau siapa gitu Kak Albi? Itu dari diri sendiri. Oke deh. Karena disini kan anak Daku itu kan belum ada yang kesini kan. Oke. Jadi saya mikir, aduh kayaknya nih harus coba cari tahu gitu Yaman itu kayak gimana. Betul banget ya Kak Albi. Emang harus alumni pesantren Tafis Darulku itu memang harus tersebar ke berbagai belahan dunia dan ini juga wujud dalam realisasi Dream Daku 5 Benua. Betul begitu Kak Albi? Betul. Oke deh Kak Albi. Nah Kak Albi tadi mengatakan bahwa disini banyak banget masjidnya gitu ya Kak Albi. Dan hari ini kita juga bakalan diajak jalan-jalan ke masjid, ke salah satu masjid ya Kak Albi ya. Boleh dijelasin sedikit nggak Kak Albi? Masjid Al-Muhdor yang bakalan kita kunjungi itu sebenarnya kayak gimana sih? Jadi masjid? Jadi masjid Al-Muhdor itu masjid, ya salah satu masjid legend lah disini. Masjid yang keren yang termegah mungkin yang termegah disini. Terus juga bangunannya tuh putih, penaranya tinggi, terbuat dari tanah liat. Terus juga disana banyak apa namanya? Banyak orang siap-siap acara, hutaman Al-Quran, terus juga maulid. Dain di sana. Oke nah dari cerita sekilas dari Kak Albi ini menarik banget ya teman-teman jelajah semua deh. Oke Kak Albi mungkin teman-teman jelajah semua juga udah nggak sabar nih pengen ngeliat gimana sih Masjid Al-Muhdor Kak Albi. Oke teman-teman jelajah semua kita siap-siap abis ini buat jalan-jalan sama Kak Albi. Tapi sebelumnya diingetin terus nih teman-teman jelajah semua saksikan terus jelajah virtual ya. Karena ya seperti tadi Kak Albi sebutkan bahwa destinasi ini menarik banget. Dan pastinya jelajah virtual juga akan mengunjungi berbagai destinasi yang menarik banget juga dong pastinya. Bersama Ikadaku ilah ikatan alumni Darul Quran, alumni pesantren Tafis Darul Quran yang tersebar di berbagai belahan dunia. Dan program ini kolaborasi antara pesantren Tafis Darul Quran dengan Kumparan. Alhamdulillah dengan izin Allah saya telah berada di Masjid Tafis Darul Quran. Tempatnya di kota Tarim, Republik Hadroma Udiaman. Kota yang diculuki kota Seribu Wali. Kota yang terbilang mil dan memiliki beberapa keistimewaan. Di antaranya memiliki 360 masjid. B מצibu. utterly eight k поряд. Hizi muda dipakai salah satu ikon semangat populer di kota yang bersejarah ini. Tapi sem penyara yang angin antara berkegi pupat, menjurang TV sampai ke langit dengan konfigurasi arsitektur desain khas ala Yaman. Disini dibangun oleh seorang bulma besar bernama Imam Umar Uttor, salah satu putra dari bulma besar, seorang bulma besar, Imam Umar Uttor. Dan yang menjadi arsitektur pembangunan ini adalah Syekh Awad bin Talman Afib At-Tamini. Ada pun yang menyihara atau yang merawat mesjid itu adalah Al-Hadir Abu Bakar bin Sihab yang wafat tahun 1345 hija. Sejak awal pembangunan, mesjid yang meneranya dijadikan Ashaqofah Islamiyah atau Pusat Badan Islam pada tahun 2010 Masehi. Mesjid yang telah mengalami beberapa kali revolusi kuasaan area. Dan bagi warga Tarim, mesjid mudur merupakan mesjid yang disaklakan dan memiliki beberapa sistem mewah diantaranya orang siapa yang berdoa di dalam mesjid ini. Maka doanya akan diperlukan. Penara yang dikasih dengan ornamen-ornamen yang memungkau bersiapkan kuci bersih, membuat mesjid ini tampak gada. Dan ganda menjadi pemandangan yang memungkau di angkasa Tarim. Dan di dalam menara mesjid mudur, ada anak tangga yang mengantarkan pengunjung untuk melihat pemandangan-pemandangan dari keinggian. Dan seperti inilah kondisi masjid legendaris dari Masjid Al-Muldur. Kita lihat. Tempat imam dengan desain aspektur khas Yaman. Tiang-tiangnya yang banyak, yang terputih bersih, yang terputih lapin. Masya Allah. Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman jelajah semua, tadi kita udah diajak keliling sama Kak Albi di Masjid Al-Muldur. Gimana? Keren banget kan? Tadi di dalamnya banyak banget tiang-tiangnya. Dan itu jadi konstruksi yang memang modelnya model lama banget. Dan itu legend banget. Sampai sekarang masih dilestarikan di sana. Dan pastinya tadi yang paling menarik adalah menaranya. Tinggi banget, lebih tinggi, jauh lebih tinggi dari bangunan masjidnya itu sendiri. Dan memang menara ini menjadi menara tanah liat dengan konstruksi tanah liat tertinggi di dunia. Dan itu memang jadi daya tarik tersendiri buat para turis. Oke, abis ini kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi sama Kak Albi. Mungkin teman-teman semua juga penasaran banget di Sama Yaman dan mulai ada keinginannya buat pengen ke Yaman gitu. Atau pengen juga kuliah ke Yaman. Nanti kita obrolin sama Kak Albi. Oke, sepertinya kita sudah tersambung lagi sama Kak Albi nih. Oke Kak Albi, terima kasih banget udah ngajakin teman-teman jelajah semua jalan-jalan nih Kak Albi. Ya, sama-sama. Oke, keren banget ya Kak Albi ya masjidnya ya Kak Albi. Kalau Kak Albi sendiri sering kesana nggak sih Kak? Ya lumayan. Lumayan ya, karena memang tempat Kak Albi juga deket dari situ atau seperti apa? Ya deket. Kalau saya random sih biasanya nggak masjid itu doang. Oke, nah kalau Yaman itu kan terkenal dengan seri, apa namanya banyak banget masjidnya ya. Kak Albi itu, sekarang kan Ramadhan nih, suka taraweh keliling masjid juga nggak? Iya. Nah itu, tarawehnya di sini sampai 100 rokaat. Wah luar biasa. Karena 100 rokaat itu dengan jam tarawehnya yang berbeda-beda ya Kak? Ya, jadi di setiap masjid itu jam tarawehnya beda-beda. Dari mulai jam 7, jam setengah 8, jam setengah 8, sampai jam 2. Oke, kalau di Masjid Al-Muhdor sendiri dia kedapatan di jam berapa tuh Kak? Kalau Masjid Al-Muhdor itu jam setengah 1. Wah luar biasa nih teman-teman semua. Jadi satu malem teman-teman jelajah semua bisa sholat taraweh sebanyak 100 rokaat. Coba bayangin tuh teman-teman semua. Oke Kak Albi, ini kan dia termasuk sholat taraweh 100 rokaat juga mungkin jarang ditemui gitu ya Kak Albi ya di Indonesia. Mungkin selain itu Kak Albi ada lagi nggak Kak yang buat Kak Albi kaget juga mungkin ketika pertama kali ke Yaman? Ya Kak Albi kaget disini ya pertama karena Ramadhan disini kan sholat 100 rokaat gitu kan. Habis itu juga kan namanya nuasa-nuasa sini beda kan sama di Indo. Ini malamnya tuh dari pagi, pagi, malam, malam, malamnya disini hidup banget. Hidup dengan nuansa religius, ada haji Quran, ada rusan gitu. Nah banyak banget. Oke memang penuh dengan nuansa religius gitu ya Kak Albi ya. Ini pasti pas banget buat teman-teman semua yang memang mau mendalami ilmu agama lebih dalam lagi betulnya gitu ya Kak Albi ya. Oke Kak Albi terimakasih sudah ngajak kita hari ini jalan-jalan ke Masjid Almuhdor nih Kak Albi. Sama-sama. Oke Kak Albi kapan-kapan main lagi dong Kak Albi ke pesan trend aku Kak Albi. Harus dong. Oke Kak Albi ditunggu kedatangannya ya Kak Albi ya. Ya. Sehat-sehat di sana Kak Albi, jaga kesehatan, semangat terus puasanya Kak Albi. Ya, yap. Oke sampai jumpa di lain kesempatan Kak Albi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah oke teman-teman jelajah semua. Tadi kita udah diajak jalan-jalan ke salah satu masjid yang menjadi ikonik di kota Tarim yang ada di negara Yaman gitu. Dan masjid ini memang terkenal dengan sejarahnya yang kental gitu ya. Salah satunya dari bangunan menaranya yang menjadi bangunan dengan konstruksi menara tanah liat tertinggi di dunia gitu teman-teman semua. Dan pastinya jelajah virtual juga bakalan ke destinasi-destinasi menarik lainnya gitu ke berbagai penjuru dunia di berbagai negara dan berbagai semua bersama alumni pesantren Tafis Darul Quran. Di mana jelajah virtual ini hasil kolaborasi antara pesantren Tafis Darul Quran dengan kumparan. Nah teman-teman jelajah semua kalau mau tahu informasi lain tentang pesantren Daku atau kumparan bisa langsung aja mengunjungi media sosialnya masing-masing. Kalau pesantren Daku juga bisa mengunjungi website-nya di www.daku.sh.id dan kumparan juga bisa dilihat di media sosial-media sosial lainnya gitu teman-teman semua oke. Sekali lagi teman-teman jelajah semua terima kasih hari ini sudah nemenin kita nih buat jalan-jalan nih. Dan pastinya ini menjadi pelepas dahaga juga dong buat teman-teman jelajah semua akan jalan-jalan ke luar negeri gitu ya khususnya. Dan pastinya ini akan menjadi menarik banget buat teman-teman jelajah semua. Ajak terus teman-teman yang lainnya gitu buat nonton jelajah virtual. Kolaborasi antara Ika Daku dengan pesantren Tafis Darul Quran dengan kumparan. Baik saya Fahri undur diri untuk episode ini terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Abish Al-Fawa. Sama saya Nita Aziza. Sama saya Muhammad Fadjurazi. Sama saya Delia Rizky Atifah. Saya Rizky Atifah. Bersama saya Deddy Atifah Harani. Saya Lalu Belantara Yuan Fitra Biarga. Fitrah Alif, Alumi Tusan Teren Tafis Darul Quran. Saya Sri Manyaludzia, Alumi Darul Quran. Akan mengajak teman-teman semua menjelajahi bangunan bersejarah di Mesir yaitu Beteng Salahuditak Ayu. Saya akan peradaban sejarah dan keindahannya dalam acara jelajah virtual. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.